Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kanal YouTube Bang Udha Mbak Tua kali ini sangkrol berni koncok profesi dalam jauh dulu berkecimpung di dunia kesehatan inilah sekarang ini Bapak Udha potong rambut paling tua di putara satu yang sangat berbeda Mbak Supri dan selamat siang Pak Supri selamat siang kita berjumpa kembali di channel YouTube Guang Roja dan ini salah satu legendaris MC dari Lorenda sahabat karirnya Pak Lastomo yang sekarang sukses menjadi tukang cukur di depan pasar rakyat Randu Blatung dan di samping angkringannya Mas Fokfi kembali disini dan di sebelahnya ada counter juga kalau yang ingin mampir untuk mencukur rambut disinilah ahlinya cukur rambut ahlinya memotong anak-anak kecil yang baru lahir juga ahli mau model yang anak muda zaman sekarang juga bisa yang tua juga bisa bayi yang bayu lahir juga bisa terserah mau potong model di sini Pak Pri adalah orang pertama kali yang membuka cukur di depan pasar rakyat Randu Blatung jadi ya sudah lama sekali pertama kali buka tahun berapa Pak Supri tahun 2000 pertama kali buka tahun 2000 alah tahun 2000 itu sudah yang pakai yang di jari itu Pak Pri ya bukan pakai yang strumi kayak gini ya 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 dan disini Pak Supri pun sudah ya zamannya zaman modern sudah memakai alat cukur yang sangat modern sekali dan Pak Pri pun disini tidak pernah sepi ataupun sangat ramai sekali dari pagi sampai sore yang ngantri pun untuk saat ini karena tidak tidak paling ya kalau paling disini antrinya sangat luar biasa dan disini Pak Supri sebagai ketua paguyupan Randu Blatung dan kalau kamu komentar aja ya kalau kamu bisa ragu ya nggak usah sungkang-sungkang kalau ingin cukur ongkos murah hasil memuaskan luar biasa siap mau yang pakai model ngepang atau yang delgaul pokoknya macam-macam macam ada di sini ya oke siap Hai disini kebanyakan bayi yang baru lahir sekitar pencukuran satu bulan itu ditempatnya Pak Supri yang bisa dan disini pun potongnya juga sangat memuaskan saya pun juga perlengganan disini kalau yang ingin mencukur rambutnya model gaul ataupun model bapak-bapak ataupun yang mau servis mesinnya ataupun yang mau servis mesinnya ini Randu Blatung yang rusak atau yang bagaimana bisa disini oke Pak Supri disini sudah 21 tahun berdiri tegak lurus mencukur semua rakyat ataupun warga Randu Blatung di sini dia berjuang sebagai pahlawan cukur bagi masyarakat Randu Blatung dia berjuang tahun 2000 hingga saat ini 2021 karena akibat krisis monoter karena akibat krisis virus Corona jadi pemasukan mungkin untuk hari ini sangatlah berkurang dan tempatnya pun sangat strategis ya kawan-kawan tempatnya di pinggiran jalan raya di depan pasar rakyat Randu Blatung dan pas tepat di depan di depan pintu pasar rakyat Randu Blatung jadi kalau yang ingin potong ataupun pergi ke pasar dari luar daerah maupun dalam daerah kalau ingin cukur rambut monggo mampir di depan pasar rakyat Randu Blatung tempatnya Pak Supri potong janganlah ragu kita disini menerima semua usia dari kalangan muda ataupun tua disini semua menerima cukur rambut dari semua kalangan disini pun ada tulisannya potong rambut dan disini yang cukur rambut namanya Pak Supri beralamatkan di pilang Randu Blatung usianya pun juga sudah lanjut karena disini dia membuka cukur rambut itu tahun 2000 itu saya masih kecil dan sekarang saya sudah dewasa dan Pak Prik pun masih berjuang untuk menyukur semua rambut warga Randu Blatung ataupun lain daerah monggo yang ingin mampir disini tempatnya strategis parkiran juga tepat sangat luas dan kalau ingin ngopi ngopi di sampingnya tukang cukur juga ada warung kopi kalau ingin beli es wavy full semuanya full musik full wavy full kopi dan ataupun ada semua kita jadi sambil menunggu potong rambut jadi kita bisa sambil ngopi sambil wavy dan yang lain-lain pokoknya disini komplit tidak usah ragu kalau kepanasan disini disediai kipas es dan bisa disebut dengan AC buatannya karena si tukang potong ini sebuah terobosan teknologi yang sangat luar biasa dari tukang potong kalau yang cukur kepanasan itu dikasih AC bermodalkan es batu yang di apa di kipasi lalu kan anginnya bisa keluar seperti es batu dingin tidak panas ya pak pria jadi tidak usah khawatir kepanasan kalau cukur disini nggak usah nggak usah takut ngantuk kehausan disini semuanya komplit monggo mampir di tempatnya Pak Supri potong di depan Rakyat Tantu Blatung dan salam jumpa kembali semoga semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki lancar salam jumpa kembali di channel YouTube Pak Guang Rucak di hari berikutnya dan semoga senang dengan video-video kami yang kami upload ataupun yang kami vlog semoga menjadikan wawasan dan pengetahuan semakin membaik selamat siang dan terima kasih dan bisa berjumpa kembali selamat berjumpa kembali yang ingin potong bersama pak pria monggo mampir di depan pasar Rakyat Tantu Blatung disini mumpung sepi jangan ragu untuk mampir sekian dan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati